Kita beralih ke kabar berikutnya. Polres Pelalawan, Provinsi Riau berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang menimpa pasangan suami istri di Desa Petodaan, Kejamatan Teluk Meranti. Penganiayaan itu terjadi pada tanggal 23 dan 24 Juli lalu dan dilakukan oleh sekelompok orang. Korban bernama Anugerah Dayeli berusia 35 tahun dan istrinya Yulina Hia berusia 27 tahun. Dan akibat penyiksaan saat di situ, korban Anugerah Dayeli mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Sedangkan korban Yulina Hia meninggal dunia pada saat penyiksaan dan juga dikuburkan para pelaku secara tidak wajar di hutan. Untuk informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami Rekan Wartawan Tribun Tekan Baru, Johannes Tanjung yang akan memberikan laporan. Halo Johannes. Ya Rekan, ya. Johannes, bisa Anda ceritakan seperti apa kronologi detail dan juga motif penyiksaan oleh sekelompok orang ini? Baik, Dea. Kasus pengeroyokan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, tepatnya di Desa Petodaan, Kejamatan Teluk Meranti, terjadi pada tanggal 23 Juli sampai 24 Juli. Korban Anugerah Dayeli bersama istrinya Yulia Hia merupakan satu pekerjaan atau satu rekan kerja bersama sembilan pelaku. Beberapa hari terakhir terjadi sakit kepada anak-anak pelaku yang kemudian dituding sebagai efek dari guna-guna yang juga dilakukan oleh pasangan suami istri ini. Alhasil, para pelaku menuding kedua pasutri ini menjadi penyebab sakit oleh anak-anaknya. Kemudian mereka mengambil atau menyekap pasutri ini untuk dipaksa bahwasannya mereka mengakui untuk melakukan guna-guna terhadap anak-anaknya. Hingga akhirnya korban Anugerah Dayeli mengalami luka bakar di sekucur tubuhnya, sedangkan istrinya mengalami luka bakar juga hingga meninggal dunia pada saat penyiksaan. Beruntung pada minggu tanggal 25 Juli 2021, korban Anugerah Dayeli berhasil menyelamatkan diri dengan berbagai cara dan pergi ke pangkalan kerinci yang merupakan ibu kota Kabupaten Pelalawan untuk melapor ke keluarga persegutuan dari Nias dan dilanjutkan laporan ke Polres Pelalawan. Sehingga kasus ini bisa terungkap. Demikian, Dea. Ya, Johanas. Lalu bagaimana dengan kondisi korban yang selamat saat ini? Saat ini kondisi korban Anugerah Dayeli masih mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Selasi, Kabupaten Pelalawan, dan luka bakarnya sudah mulai mengering. Kesehatannya juga cukup baik dan ia sendiri sudah bisa berjalan dan beraktifitas seperti biasa di kamar perawatan. Demikian, Dea. Ya, setelah ditangkap kesembilan pelaku ini, apakah mereka menyesal? Dan apakah Anda juga mendapatkan keterangan dari pihak kepolisian mereka? Para pelaku akan dijarat pasal apa? Baik, Rekendia. Sembilan pelaku ini mendapatkan hukuman minimal 12 tahun penjara setelah dengan pasal 170 KUHP yang diterapkan oleh penyidik Polres Pelalawan. Awalnya, Polres Pelalawan mengalami kesulitan dalam mengukap kasus ini di saat polisi sudah mengamankan kesembilan pelaku, mereka awalnya tidak mengakui proses pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban. Setelah 7 jam pemeriksaan, mereka akhirnya mengakui setelah polisi menyatakan jika korban Anugerah Dayeli masih dalam keadaan hidup dan telah melapor ke Polres Pelalawan. Demikian, Dea. Ya, baik Tribuners, tadi Rekendia Jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Pelalawan, AKPB Intra Ujadnik, kau berikut hasil wawancara selengkapnya untuk Anda. Polres Pelalawan, Kodario, tanggal 27 Juli 2001. Perkara duga indah pidana, barang siapa yang di puka umum melakukan keperasaan terhadap orang yang melakukan keberat dan memakinya orang. Pasal yang dikatakan, pasal 170, ayat 2, ke-2, dan 3 korban pidana. Ancaman hukum maksimal 12 tahun. Waktu kejadian, Jumat tanggal 23 Juli 2001, lagi 2021, dan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, sekitar pukul 15. Tempat kejadian, area PT APV, sektor pelalawan PKP 17 Live 39 Desa Pekodaan, Pekodaan, Kedamatan Kru Perhenti Pempatan Pelalawan. Korban, Anugrah Dayak, alias Ahmad Devi, satu sebagai suami, laki-laki, 35 tahun, Kristen Buru, sektor pelalawan PKP 17 Live 39 Desa Pekodaan, Pekodaan, Kedamatan Kru Perhenti Pempatan Pelalawan. Kondisi luka mata, sekunduk tubuh, dan masih berdepan perawatan yang tak sakit, selasih kemudian pelawan. Karena berkat ini, kemudian anak-anaknya sakit. Sakit dari yang pertama, kedua, ketiga. Makanya, dari mereka semua, mereka belum tutup, melakukan perayaan pada dua orang ini, suami-istri. Dan istrinya yang meninggal. Suaminya berhasil kabur dari kolom masyarakat, dan sudah terdapat dari masyarakat juga laporannya. Ya, tim saya juga bergerak, sehingga kerukaplah semuanya. Kasih ini. Untuk perannya, masing-masing berbeda atau? Ya, masing-masing berbeda semuanya. Ya, ada otaknya juga, ada yang pengikat, ada yang bagian pemukul, ada juga yang menunjukkan kebaraan api, ketua, 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 ketua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!